Tampil apik saat lawan Palestina, Rafael Strug bikin media Argentina ketar ketir. Dari Ado Denha, yang tampil walaupun hanya 45 menit sebelum digantikan oleh Dendy Sulistiawan di bapak kedua. Tapi sudah ada gambaran bahwa Rafael Strug, ini pemain yang punya visi bermain bola sangat baik. Reading the game-nya bagus. Dan untuk itulah, dia dipuji oleh banyak orang. Tak perlu menang, timnas Indonesia baiknya lompat bonus jika imbangi Argentina. Kalau menang, waduh. Bonusnya luar biasa. Pemain timnas Indonesia, Rafael Strug membuat salah satu media Argentina ketar ketir, celah FIFA Matchday. Seperti diketahui, Rafael Strug tampil apik saat menjalani laga melawan Palestina. Dipercaya sebagai starter oleh Sinta Yong, Strug pun membuktikannya dengan permainan yang mampu membuat back Palestina kelabakan. Beberapa kali serangan yang dilancarkan timnas Indonesia melalui Rafael Strug kerap membahayakan gawang Palestina. Penampilannya tersebut mengundang atensi dan pujian dari para penggemar dari tanah air. Ternyata, tajuan dari mereka, salah satu media Argentina oleh juga ikutan memujinya. Dalam artikel yang dituliskan, mereka menyebut kalau pemain naturalisasi ini menjadi sorotan tim lawan dan mendapatkan pujian para fans. Dalam pertandingan persahabatan antara tim Asia melawan Palestina pada Rabu lalu, Sang Striker menjadi salah satu pemain yang paling banyak dipuji oleh publik, sehingga banyak sorotan dari tim lawan tertuju padanya, tulis artikel di media tersebut. Ia juga turut penyeroti pernyataan Rafael Strug yang menyebutkan kegagalan Daniel Messi datang ke Indonesia. Rafael Strug, penyerang asal Indonesia yang bermain untuk Ado Den Haag di Divisi 2 Belanda, juga berbicara tentang pentingnya menghadapi tim nasional Argentina, bahkan tanpa kehadiran Messi tambahnya. Apakah ini sinyal jika mereka ketar-ketir dengan aksi Rafael Strug nantinya, jelajah tim nasional Indonesia melawan Argentina? Neha Bola Lovers, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan memberikan bonus pada tim nasional Indonesia bila maupun menahan tim nasional Argentina pada FIFA Match Day pada hari Senin 19 Juni 2023. Erick menilai mengimbangi juara Piala Dunia 2022 jadi pencapaian yang bagus. Pernyataan itu disampaikan Erick Thohir celang duel FIFA Match Day antara tim nasional Indonesia versus tim nasional Argentina. Erick Thohir realistis bila peluang squad merah putih sangat kecil untuk bisa mengalahkan La Albi Celeste. Itulah yang menjadi dasar buat Erick Thohir untuk memberikan bonus bila tim nasional Indonesia minimal mampu bermain imbat. Meski begitu, bila nantinya tim nasional Garuda mampu menang, maka Erick Thohir menganggap itu menjadi pencapaian besar. Saya maunya draw, kalau draw dapat bonus, kalau menang tim nasional Indonesia luar biasa, kata Erick Thohir pada hari Sabtu 17 Juni 2023. Erick Thohir menegaskan, laga tim nasional Indonesia melawan tim nasional Argentina bukan sekedar laga hiburan. Laga ini harus dimaksimalkan karena merupakan pertandingan FIFA Match Day. Pertandingan melawan Argentina bukan laga hiburan, ini pertandingan serius, tegas Erick Thohir. Boleh mimpi yang besar, sebab ini bagian dari tes nyali, ucap Erick Thohir. Sementara itu, pelatih Sintayong berharap para pemain tim nasional Indonesia tidak tegang dalam laga nanti. Sintayong ingin para pemain menikmati pertandingan melawan Argentina. Seperti yang kita tahu, memang Argentina ini tim terbaik dunia. Oleh karena itu, persiapan yang terpenting dari pemain sendiri, ucap Sintayong. Dari hati pemain bagaimana, dan saya minta tolong jangan ada yang gelisah. Jangan tegang, saya ingin meminta pemain menikmati pertandingan agar bisa tampil lebih rileks. Tiga sepelatih asal Korea Selatan itu. Kita balik ke informasi bola selanjutnya. Ya, Wonder Kid Manchester United disebut-sebut sebagai pengganti sepadan dan absennya Lionel Messi di laga Argentina melawan tim nasional Indonesia. Penggantian tersebut dilontarkan media tenama Argentina, Tixport, yang mengklaim La Albi Celeste bisa saja kalah dari tim nasional Indonesia. Dan absennya tiga pilar penting tim Tenggok, diantaranya Angel Jemaria, Nicholas Otomendi, dan tentunya sang backup bintang Lionel Messi. Seperti yang diketahui bersama, ketiga pemain itu mendapatkan jatah libur dari sang pelatih Lionel Scaloni usai laga melawan Australia. Scaloni menegaskan absennya pada pemain tersebut bukanlah permintaan dari anak asumnya, melainkan perintah langsung darinya selaku pelatih. Kami percaya keputusan itu adil. Ini keputusan saya, mereka tidak memintanya kepada saya untuk tidak ikut ke Indonesia. Akan adil jika mereka beristirahat, berlibur dengan keluarga mereka. Mereka pantas mendapatkannya lebih dari siapapun. Keatas, Scaloni. Nah, absennya ketiga pemain itu ditengarai bakal berdampak besar pada performa Argentina saat melawan tim nasional Indonesia di Jakarta nanti. Media ternama Argentina, Tixport, bahkan mengklaim Kip Tenggo bisa dikalahkan tim nasional Indonesia tanpa hadirnya seorang Lionel Messi. Namun, mereka tak sampai putus asa karena masih memiliki pemain muda berbakat seperti Wonder King Man United yang tengah knockdown Alejandro Garnaccio. Saran dari media ini untuk Scaloni, sebelum dikalahkan tim nasional Indonesia, baiknya Garnaccio dijadikan sebagai starter untuk melawan squad Garoda. Alejandro Garnaccio salah satu pemain muda La Scaloneta yang menjanjikan berpeluang besar masuk ke squad inti bermain melawan tim nasional Indonesia. Kata Tixport, pintu Wonder King Manchester United sebagai starter sangat terbuka. Sebelum kekalahan yang akan dialami oleh squad Lionel Scaloni dari Indonesia. Ya, akan absennya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi yang tidak akan hadir di sana, ujar mereka. Nah, di pertandingan melawan Australia, Garnaccio masuk di bapak kedua tepatnya pada menit ke-74 untuk menggantikan Nicolas Gonzalez. Selain berposisi sebagai sayap, Garnaccio juga dapat diplot sebagai penyerang bayangan dan hal itu cukup terbukti ampuh di Man United. Menarik untuk dinantikan bagaimana performa Garnaccio saat melawan Indonesia nanti, akankah sosoknya dipasang sebagai starter atau pemain pengganti. Nah, duit tim nasional Indonesia melawan Argentina memang akan digelar pada selasa nanti, tepatnya 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini menjadi agenda kedua tim nasional Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong pada FIFA Match Day pada Juni 2023 nanti. Sebelumnya, squad Garuda meraih hasil imbang saat bertanding melawan Palestina pada Rabu 14 Juni nanti di Stadion GBT dengan skor ahit 0-0. Terima kasih telah menonton!